wait, sekarang gimana caranya saya balik ke bumi? shit, apalagi nih bisa-bisanya loh sampai di bulan so, mumpung kita masih ada di bulan, minggu ini kita akan bahas game yang berjudul to the moon oh, kalian gak tau to the moon? you know, sebuah game dengan story yang menembus langit game yang lebih melodramatik daripada sinetron Indonesia Dan sebuah game yang menjustify kenapa kalian punya banyak tisu di kamar Kenapain lu bang? Ngelempot Karena akhirnya kita sudah sering banget bahas game horror Mulai dari yang imut sampai yang bikin ngamuk Mari kita nikmati dan menghayati cerita yang menyanyat hati Dari game yang berjudul To The Moon Bagi yang masih belum tau To The Moon adalah sebuah game? Bisa dibilang sih Tapi deskripsi yang lebih tepatnya adalah To The Moon adalah sebuah film 4 jam yang dikamuflasikan menjadi sebuah game To The Moon sendiri diciptakan oleh Freebird Game Yang merupakan sebuah passion project dari Kang Gao Yang juga sebuah writer, composer, dan designer dari To The Moon Game ini pertama kali rilis pada tahun 2011 Dan sempat mendapatkan beberapa penghargaan Seperti GameSpot 2011 Best Story Award Walaupun game ini sudah lumayan lama To The Moon akhir-akhir ini sempat mendapatkan bumi baru Dikarenakan sekarang banyak orang ingin hatinya yang hampa Dikarenakan setahun gak ada interaksi dengan orang lain Terisik kembali dengan masuk ke realita Dimana orang lain bahagia Atau alasan lainnya Karena game ini sempat dimainin sama salah satu streamer terbesar di Youtube Yang bernama Winda Basurada? Iya, close enough Oh iya To The Moon juga dikembangkan dengan engine RPG Maker XT Tenang aja bukan horror, tenang aja Sudah paham? Good! Sekarang ke reviewnya Visual dan karakter desain dari To The Moon Bisa dibilang lumayan mirip sama satu game yang sering kalian requestin Ya, walaupun mirip sih Saya gak ada masalah Desainnya beneran keliatan kayak game RPG Maker pada umumnya Kotak-kotak Tapi bisa dibilang art Dan juga nanti ada beberapa scene yang beneran bagus banget Tapi gak bisa saya bahas disini Sekarang Karena Spoiler Berikutnya Music Yang bisa saya omongin Holy shit! Musik dari game ini beneran mainin hati kalian Musik di game ini beneran nge-carry game To The Moon Menurut saya sih hal ini dikarenakan To The Moon berhasil menanamkan sebuah musik di kepala kita dalam sepanjang gameplaynya Entah itu di awal game, di tengah konflik Musik ini pasti ada dan ngiringin kalian main Dan waktu sampai di klimaks gamenya Dan musik itu dimainin untuk terakhir kalinya Oh my god My heart is not quite man Yang terakhir adalah Story So, gimana? Ya jelas bagus lah Mana gimana lagi? Wholesome tapi menyanyat hati Sedih tapi bikin happy Tapi kebanyakan dari kalian pasti penasaran gimana story dari To The Moon kan? Pas banget nih Nope, nah 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 No speed run Soalnya story yang satu ini beneran spesial To The Moon mengambil setting di masa depan yang gak jauh beda dari kita Dimana terdapat sebuah perusahaan yang bernama Sick Moon Corporation Yang menjalankan sebuah program yang bertujuan untuk menciptakan ingatan artifisial berdasarkan ingatan yang ada Bagi orang yang sudah gak lama lagi waktunya Atau dalam bahasa singkatnya mewujudkan impian si klien yang akan meninggal di dalam dunia mimpinya Di game ini kita akan mengikuti dua orang main karakter yang bernama Dr. Eva Rosaline dan juga Dr. Niles Watt Dalam misi mereka untuk mengabulkan impian seorang yang bernama Johnny Wells Johnny bermimpi untuk bisa sampai di bulan sebelum mengembuskan nafas terakhirnya Di sini kita akan melihat dan berusaha mengabulkan impian si Johnny sambil mengarungi masa lalu si Johnny Demi menciptakan ingatan baru dimana impian tersebut terkabul Jadi apakah mereka berhasil? Dan disini saya stop Soalnya full story dari game ini lebih mending kalian nikmati sendiri daripada dengerin pengangguran di internet yang nge-breakdown setiap story detailnya Tenang aja waktu mainin game ini beneran kerasa gak bosen dari awal sampai akhir Game ini pinter banget dalam membuild up sebuah misteri Dan juga terus bikin kita tertarik buat neken right click mouse kita Ditambah lagi conclusion dari game ini juga beneran amazing Dan setiap misteri yang ada juga diberi payoff dan send off yang bakal membekas cukup lama Memang saya rada ambigu jelasin sisi positif dari story ini Soalnya Spoiler Tapi bisa dibilang kalau story to the moon sebagus omori dan juga little misfortune Jadi kalau kalian tertarik main game cuma buat storynya Please banget buat nyobain game ini sendiri Soalnya sekarang kita akan masuk ke spoiler teritori Kalau kalian gak mau kena spoiler silahkan leave videonya Soalnya ke depannya bakal ada spoiler Saya kasih waktu mulai dari sekarang Oke Para pembenci spoiler sudah hilang Sekarang mari kita bahas ending dari to the moon Di game ini kita diperlihatkan relationship dari Johnny dan juga istrinya River mulai dari mereka bertemu sampai ajal memisahkan mereka Selama kita melihat sejarah hubungan mereka Terdapat misteri yang terus membuat kita bersemangat untuk lanjut Dan salah satunya adalah Misteri mengapa River membuat banyak banget origami berbentuk kelinci Dan terus menanyai si Johnny bagaimana origami itu baginya Kayak si River berusaha menyadarkan Johnny akan sesuatu Well folks Pay off dari misteri ini beneran fantastic Magnifico Dan saya kehabisan kata buat ngedeskripsin endingnya So buat konteks River membuat banyak origami kelinci buat Johnny Agar si Johnny teringat kembali dengan momen mereka pertama kali bertemu River dan Johnny pertama kali bertemu Saat mereka pergi ke sebuah bukit di belakang area festival Untuk melihat pemandangan langit malam Mereka ngomongin banyak hal tentang langit dan bintang Serta bulan yang nampak kayak perut kelinci yang bundar Di akhir perjumaan mereka River dan Johnny berjanji akan bertemu kembali di festival berikutnya Dan kalau mereka lupa dan hilang di jalan Mereka akan bertemu di bulan Tapi karena ada sedikit tragedi disana sini Johnny jadi harus minum obat yang berefek samping Bikin ia lupa ingatan Dan Mereka gak ketemu kembali Sampai di SMA Dimana Johnny sama River pacaran Habis itu nikah dan dia hidup bahagia Or is it Menurut teori saya Alasan kenapa Johnny manggil Dr. Eva sama Dr. Watt Adalah setelah 2 tahun ditinggal River Akhirnya ia ingat dengan janjinya yang dahulu Namun semua sudah telat dan sudah gak bisa ia ungkapin lagi ke istrinya So ia mutusin buat ngebuat memori artifisial Dimana Johnny akan bisa memenuhi janjinya Dengan River Yaitu bertemu kembali di bulan Dan boy Waktu sampai momen tersebut Beneran tercapai Nyaris Nyaris aja saya gagal NMN No nangis November Wait kalian pikir saya bakalan Ya Story dari game ini beneran amazing Dan nyaris bikin saya meneteskan air mata Tapi Apakah game ini bisa dihitung sebagai sebuah masterpiece Buat saya sih The Moon Nyaris aja jadi masterpiece Tinggal dikit lagi bisa Well jangan salah Karena hampir semua aspek dari game ini Beneran amazing Sudah berapa kali saya bilang amazing Pokoknya Hampir semua aspek dari game ini Bener-bener bagus Tapi menurut saya Ada beberapa hal yang kurang dipolish Terutama Bagi saya Pembagian X1, X2, dan X3 dari game ini To the moon Pembagian X-nya bisa dibilang berat sebelah Dan beda beratnya itu gak main-main Contohnya Kayak X1 seberat 1 kg besi Dan X2 plus 3 seberat 1 kg bulu Wait Berat Berat mereka sama? Kan besi lebih berat daripada Apa yang mau saya bilangin adalah X1 dari game ini beneran lama pol Kalau dibandingin sama seluruh X yang ada Waktu kalian main to the moon Bisa dibilang X1 makan kurang lebih setengah dari porsi gamenya Dan X2 plus 3 Terasa kayak kecampur jadi satu Kalau kalian gak hitung title cardnya Tapi apakah problem tentang X1-nya yang kepanjangan ini malah merusak story-nya? No! Malahan X1 ini dibikin lama banget soalnya di X1 Kita ada beri banyak informasi, misteri, dan juga build up untuk X-X ke depannya Dan bisa dibilang tanpa X1 yang ekstra panjang 12 inch ini Pay off yang ada gak bakal se-impactful yang kita kenal Satu lagi yang kurang saya suka adalah di ujung game Nanti ada sedikit pergelutan antara Dr. Watt dan juga Dr. Eva Dimana Dr. Eva dan Dr. Watt memiliki perbedaan pendapat Dr. Eva pengen menghilangkan river Tapi Dr. Watt menolak Terus jadi chase scene yang rasa rada hamba Dan juga kurang timbulnya rasa tegang dan stick di bagian ini Tapi ya, dari segala kritikan yang telah saya berikan Menurut saya, to the moon bisa dibilang menghancurkan ekspektasi saya sampai ke bulan Makasih, makasih, sudah gak usah debuk tangan, gak usah debuk tangan Kalian tau lah, kalau to the moon really fucking good Dan saya rekomen banget buat kalian cobain Kayak biasa, link ada di description dan buat rating Bisa dibilang to the moon, saya kasih certified Happy mau main Kalau kalian suka game yang story-nya sebagus to the moon Kita akan bahas game yang bisa dibilang bikin saya bahagia Dan kena mental selama satu minggu Yaitu Omori Jadi kalian mau main to the moon? Dah gitu aja Danke